Pemandangan tidak sedap terlihat di pinggir jalan kawasan Pasar Baru Batu Raja. Pasalnya, sampah terlihat menumpuk serta menimbulkan aroma tidak sedap. Tumpukan sampah masih terlihat di beberapa kawasan Batu Raja Kebupaten Ogan Komering Ulu. Misalnya, tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan Pasar Baru Batu Raja dan Sukaraya. Tumpukan sampah yang tepat di pinggir jalan tidak enak dipandang dan menimbulkan aroma tidak sedap saat melintas di kawasan itu. Kabupaten Pengelolaan Sampah Berikman menyebutkan, proses penanggunggalangan sampah saat ini dari penampungan diangkut langsung ke TPA Simpang Kandis. Posisi saat ini sering terjadi penumpukan sampah di beberapa titik, karena adanya pembuangan sampah yang dilakukan warga tidak tepat waktu. Sementara pengangkutan sampah dilakukan pihak DLH pada pukul 5 dan 6 pagi. Dengan konsep seperti ini, bahwa pengangkutan sampah itu atau tanggung jawab pengangkutan sampah itu tetap ada di DLH, namun untuk pengumpulannya itu akan menjadi tanggung jawab daripada kelurahan atau desa. Jadi dari kelurahan atau desa yang mengumpul sampah dari rumah tangga itu akan dikumpulkan melalui motor, mobil, ataupun burobak yang nantinya akan ditransfer ke depo transfer itu menjadi tugas Dinas Simpuan Hidup akan hal ini tentunya akan lebih efektif. Karena mobil tidak lagi berkeliling mengambil sampah, tapi menjadi tanggung jawab daripada wilayah masing-masing. Menikapi kondisi ini, DLHOKU ke depan akan mengkaji waktu pengangkutan sehingga tidak terjadi penumpukan, dan berharap semua pihak memahami jadwal mengangkut sampah agar tercipta lingkungan yang bersih.